Halo teman-teman kembali lagi channel gue hari gue be Oke jadi di video kali ini gue pengen nge-vlog ke salah satu tempat di Vla Power Blitz ini gue jadi udah sampe di tempatnya sih dan kenapa gue kesini lagi mau putusin kesini karena gue diajak lagi sama si jadi gue kesini di malam hari karena gue kan biasanya foto itu di siang hari sama di sore hari nah sekarang itu gue pengen nyoba untuk foto-foto di malam harinya so buat kalian yang baru mampir channel ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow juga instagram gue atriqwebenda sekarang linknya di deskripsi video ini so tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita mulai vlognya dan let's go oke jadi apa yang kita akan lakuin muset kamera muset kamera? kita buat kamera gitu? kamera hape kamera hape jadi di sini kita tuh ini hari Rabu tempatnya tak berapa dah? tanggal 9 Desember tanggal 9 Desember lu temuin gak pake masker disini bisa pake mau pake mau pake makeup baru oke jadi di sini kita malem-malem datangnya sekitar habis maghrib lah ya dia nyamper gue tadi ke rumah gue pas pagi-pagib untuk kesini gitu ya kan tapi di sini posisinya masih sepi banget nih kalau kalian bisa liat kan dan ini kita lagi ada di apa ini? nama tempat ada? ini tempat apa? rumah-rumah kayak? kandang sapi iya ini kandang sapi kandang kuda kandang kuda iya ini kandang kuda kita farmhouse farmhouse farmhouse? farmhouse 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 oke horse kan kuda? horse itu kuda bukan haus haus itu rumah haus itu rumah haus itu minum lah haus? oh itu haus kok gue takibuli sih? bentar kayaknya ada yang salah karena bahasa inggris kandang kuda itu adalah ini horse stable horse stable oke tadi jadi kita jadi kita tadi baru aja foto-foto disini buat kalian yang pengen liat foto-fotonya ini foto-fotonya seperti ini nah tadi itu foto-foto itu seperti itu mungkin gue bakal lanjutin lagi untuk foto-foto ini juga masih banyak sih dan gue baru dateng disini belum ada sekitar 10 menitan lah jadi gue bakal nge-vlog dan bakal foto-foto buat kalian dan ikutin aja vlognya dan let's go oke dah jadi lo lagi ngapain gak? lagi nyari gaya buat foto coba kasih tau gue fotonya kayak mana jadi lo sebelum foto nyari gaya dulu iya biar apa? biar gak mati gaya oke tapi kok itu agak loading-loading gitu ya? itu kenapa? soalnya jaringannya lembut oke jadi gue bingung gitu kalau misalnya mau motoin cewek serba salah gitu dah kenapa dia? lo kalau dipotoin suka protes? karena ya gak ada yang bagus oh karena gak ada yang bagus padahal gue fotonya udah bener-bener niat dan dia sebelum kesini juga harus ngatur gaya dulu gitu emang lo gak punya gaya gitu dah harus nyontek di FD? iya karena gue kan sesungguhnya bukan wanita terus lah apa? gendernya dua anjir gendernya dua oke jadi kita disini lagi jalan di tengah-tengahnya bisa dibilang sih ini kayak lapangannya ya kalau misalnya loh banyak juga orang-orang yang lagi makan dan lagi jalan-jalan foto-foto juga banyak dan sekarang kita lagi pengen foto-foto di salah satu tembok mungkin ya pokoknya ikutin terus aja dan jangan lupa subscribe oke jadi lo berhenti karena apa lagi dah? karena mau ngedit ngedit? oke lo ngedit foto dimana ini? di like room emang harus foto harus di edit apa? gak pake efek Instagram aja? karena efek Instagram itu kalau misalkan di upload kadang suka pecah suka pecah? oh jadi lo gak apa-apa nih kalau misalnya dikatain penipuan publik itu kalau harus di edit-edit gitu? ya gak apa-apa dong kan namanya juga handphone gitu kan yoi kita juga nge-upload foto juga gak mungkin yang lagi buri kita juga pengen tulisan sangat yang bagus ya? yang bagus ya? iya kan yang terlihat putih juga putih kan? iya nah putih aduh emang apa sih gak boleh? sombong amat nih aku pengen motohin dia nih jadi kalau serba salah motohin dia tuh serba salah kadang nih pokoknya ikutin aja nih ayo dak full apa setengah badan? full cek gaya dulu baca astagfirullahaladzim masih masih cek gaya nah itu tuh kayak gitu tuh dak nah ini nih ini aja ini nih tuh jadul megang megang sabuk iya megang sabuk oke siap 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 oke let's go ya 1 2 3 jep red oke mantep sih ini udah mantep sih gak bohong deh gak bagus guenya gendut emang lu gendut? gak kok serba bukan guys bener kan guys jadi serba salah dibilang gendut padahal segini kan normal ya gak gendut gak gurus ya normal ini kayak gini lu potain gue dari bawah lu potain gue kayak mana kayak gitu berarti gue dari bawah nih oke udah 1,2,3 jepret oke oke mantep sih dah ini gak bohong deh gimana bilang gendut lagi terlalu bawah terlalu bawah terus semuanya gimana oke guys jadi ini sekarang videoin kita kita coba motoin dia apakah dia juga sama kayak kita pasti banyak yang jelek jelek klik ya siap udah enggak enggak bagusan kayak tadi nengokok kamera kakinya kakinya gak bagus anjir gak disorot disorot tadi di fotonya sumpah bagus-bagus bagus-bagus coba kamera biasa terus gue edit oke pakai kamera biasa coba ya kalau pakai kamera biasa coba ya keren gak gimana tadi enggak lu lagi ngapenak gak ngedit lagi terus ini gimana tapi efeknya gak ada yang masuk karena karena apa karena apa oke oke gak kasih dibasah ya ini body summing nih tapi ini bagus loh bukan yang itu nah itu bagus tuh bisa sih digelapin gitu ah digelapin makin gelap dong gue enggak ininya doang oh ininya doang oke jadi gue di editin fotonya sama dia pakai aplikasi Lightroom jadi gue gak ngerti kalau misalnya masalah ngedit-ngedit gitu biar dia aja lah ya oke jadi baru saja tadi gue foto disana dan hasilnya bener-bener kayak gak ada yang bagus gitu karena motlan tuh cewek gitu ya kan dia tuh sebenernya tuh kalau misalnya fotoin banyak komplain giliran gue yang fotoin kalau gue komplain dikit dimarahin gitu ya kan jadi sekarang kita mau kemana lagi ini dak sekarang mau cari cogan guys apa mau cari apa cari cogan cari cogan carinya gimana tuh caranya caranya adalah bikin tantangan speak-speak minta instagram speak-speak minta instagram jadi-jadi gimana mainannya mainannya tuh jadi gue nyamperin si cowok itu bilang gini kak aku dapet tantangan suruh follow instagram cowok oke 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 contohnya dari gue nih ceritanya ya iya dan udah abis kayak gitu udah deh gitu doang oh jadi itu alasan lu pura-pura main TOD cuma untuk kontak cowok yang ganteng dan yang good blocking gitu yuman enggak sebenernya tipe lo itu yang kayak mana sih dak tipe gue itu yang berbit sih oke jadi lo mau cowok yang mana nih cowok yang disananya guys yang di ujung sana yang pakai baju putih sendiri apa yang baju putih itu alasan ya karena karena ya menarik aja sih menarik gue oke let's go kita coba oke jadi kita ikutin aja kelakuan anak batu ke cowok yang gak kenal gitu ya gue tampon kenapa 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 malu harga dia juga emang apa sih gak boleh sombong amat waduh kacau nah iya tuh bener tuh oke di follow terus ntar minta fallback gitu kan gue gak ngerti lagi makasih ya kak oke kak makasih kak goblok goblok gak gak kenapa lu sebenernya itu dak kenapa sebenernya karena gue gak punya malu astagfirullahaladzim gue malu banget tadi pas ngerekam tau gak sih guys ah kalau kalian bisa bisa ngerekamin tadi itu jagobat sih si mida ini berkat berkat ngerekam gitu jadi orang-orang pada mau biar terkenal ikrat hanya iya berkat konten gue juga ya lu punya alasan untuk main TOD tapi kalau pacar lu nonton ini gimana gue sih gak punya pacar jadi kalian kalau mau daftar langsung ke IG gue aja metro tayangan tinggal kita 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 Terima kasih.